Sejak Rabu pagi 28 Februari, umat Hindu di Bali menjalani persembahyangan yang bertempatan pada Hari Raya Galungan di Pura Agung, Jagadnata, Kota Denpasar. Ratusan pemedek atau umat Hindu datang selih berganti di Pura dengan membawa banten atau sajen sebagai persembahan dan rasa syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bagi umat Hindu, Hari Raya Galungan merupakan momen untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau keburukan. Hari Raya ini diperingati setiap 210 hari menurut perhitungan kalender Bali. Menurut Ida Bagusaskara, selaku pemimpin Pemangku Pura Agung, Jagadnata, Hari Raya Galungan menjadi momen bagi umat Hindu untuk mempersihkan diri dari aura negatif. Saat inilah momen untuk melakukan suatu pralina atau pembersihan diri dengan melakukan persembahyangan ke tempat-tempat persembahyangan baik di rumah, di keluarga besar maupun di pura. Momennya adalah momen yang baik, kita kembali bersatu, melakukan persatuan dan perstauan dengan sang pencipta, sehingga unsur-unsur positif itu kembali muncul di dalam diri kita sehingga tidak ada lagi rasa permusuhan. Dan terciptalah keharmonisan bagi masyarakat, bagi khususnya. Semua masyarakat, baik pun Hindu, non-Indu, biar semua baik-baik bersatu, kerenansinya, kita bersama, kita bersama. Untuk menyambut umat yang bersembahyang pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, pihak pengelola Pura Agung Jagadnata menyiapkan pemasangan penjor hingga tedung atau payuk di area dalam pura sejak 3 hari sebelum Hari Raya. Waktu bersembahyang juga dilakukan bergiliran agar tidak terjadi penumpukan di dalam area pura. Biasanya, umat bersembahyang datang dari dalam maupun luar kota Denpasar mulai pukul 7 pagi hingga 12 malam. Dari kota Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.